Intro Lali-lali 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 Datang disalami Matahari yang kini kemudian terbit Mengantarkan iring-iringan metaram itu terus bergerak maju Mereka menyusuri jalan-jalan yang kadang-kadang menikung dan naik turun Tanpa mengenal lelah para prajurit metaram itu terus melangkah Baru ketika panas mentari memeras keringat dan kuda-kuda beban mulai kehausan Mereka kemudian mencari tempat yang baik untuk beristirahat Sambil menanti kuda-kuda itu minum dan makan rumput di tepi hutan yang sejuk Mereka kemudian beristirahat Ketika matahari mulai merduk menuju punggungan bukit Mereka kemudian bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan Baru ketika bintang waluku mulai bergeser ke arah barat pada tengah malam Sampailah mereka pada daerah perbatasan Pada sebuah tanah lapang di kaki sebuah bukit Mereka kemudian membangun barak-barak prajurit Dari puncak bukit itu mereka melihat beberapa kelompok perapian Yang tengah menyalah di seberang bulak yang panjang Seluruh pasukan memanfaatkan sisa waktu itu untuk beristirahat Sebagian dari mereka tidur di barak-barak yang disediakan Sisanya mengelih tidur di halaman di bawah pohon rindang mencari kesejukan Hanya para prajurit jaga yang masih hilir mudik mengamati keadaan Aku cenderung menggunakan pelatih Nipo Tumagung Mertoloyok kini menjelaskan pada siang harinya Karena jumlah prajurit kita lebih banyak Tata gelar ini akan memancing mereka bertobur dalam jalan yang dekat Kenapa tidak menggunakan gelaran perang gedung mingat Tumagung alap-alap kini minta penjelasan Pertahanan dari gelaran perang gedung mingat sangat rapat dan sulit untuk ditembus Adi Tumagung benar Ujarnya sambil tersenyum Gedung mingat memang cukup bagus Sebagai daerah pertahanan Tetapi kali ini lain Kita tidak hanya sekedar bertahan Aku justru merencanakan Dengan kekuatan yang cukup Kita akan langsung menggerbek prajurim temang Seperti gerakan burung emplit yang menyerang padi di tengah sawah Rapat Merata dan mematikan Bahkan aku menduga Nakmas pangiran buger Tentu akan mengerahkan seluruh kekuatan dengan serangan yang mendadak Dan juga serangan yang serempak Karena itu Meskipun pertahanan tata gelar gedung mingat cukup rapat Nantinya kita akan kewalahan Tidak berbeda dengan Wulan Tumanggal Gerakan melingkar film satu arena itu Meskipun memiliki pertahanan yang sangat kuat Tetapi tidak akan bertahan Jika dihantam dengan ribuan panah Kalau Subiturang Celetuk pangeran mangkuk bumi Tumungung Martoloya memaksakan sebuah senyum Sehingga pipirnya kini berubah menjadi kaku Setelah menghela nafas panjang Ia kemudian berkata Subiturang memang bagus pangeran Tetapi kurang tepat Sebab menurut pengalaman Tata gelar Subiturang yang dirinci Melalui pasukan induk sebagai tupu Sayap sebagai kaki Dan kedua Subit yang berada di depan Serta ekor sebagai pasukan cadangan Baru bagus Jika diterapkan dalam posisi menyerang Dengan gerakan yang berjabang-jabang Karena itu Saya cenderung menerapkan gelar-gelar Nipo Atau paling tidak Garudong Layak Dengan kedua bungkung tangannya Tumung Martoloya kini menyekas subit pipirnya Pertahanan Garudong Layak cukup kuat Dengan seorang senopati yang didempingi senopati pengapit Sebagai paruh gelarnya Dibantu kedua sayap di kanan dan kirinya Serta pasukan induk sebagai tupu Yang akan mendorong dari belakang Sebuah pola penyerangan yang mendebarkan Pertahanannya pun cukup rapat Apalagi Jika pasukan cadangan yang berada di ekor gelaran Bisa bergerak dengan bebas Bayangkan Sebagai ekor Pasukan cadangan itu dapat bergerak bebas Dan siap membantu apabila pasukan induk mengalami kesulitan Bisa jadi Mereka pun dapat berfungsi Sebagai perisai yang melindungi jika ada serangan dari belakang Sesaat Tumenggung Mertoloya menghentikan ucapannya Dan setelah pandangannya menyapu semua yang hadir Untuk menilai reaksi mereka Barulah ia kemudian melanjutkannya Pada dasarnya Garudong Layak memang mirip dengan supit urang Yang berbeda Hanya jika supit urang memasang kedua supitnya di depan pasukan induk atau tupu Garudong Layak memasang paruh di depan pasukan induknya Itulah sebabnya Aku lebih cenderung memasang gelaran perang geladek nebo Karena lawan tentu akan menggunakan gelaran perang supit urang Gelar itulah yang paling tepat Meskipun bisa saja berubah dengan Garudong Layak Jika nantinya Mereka juga menerapkan tata gelaran perang yang lain Sultan Hanyokrowati yang mendengar rencana itu pun mengangkut Anda setuju Baiklah Aku setuju paman Selagi yang hadir saling perbandangan Pangeran Singos hari kini berceletuk Jangan cemas Kekuatan mentaram bisa diandalkan Tetapi jangan sembrono Pasukan tema adalah prajurit yang berpengalaman Karena itu Kita jangan bertindak tergesa-gesa Segalanya harus dihitung secara cermat Mereka yang mendengar itu mengangkut Tanpa membuang waktu lagi Mereka kemudian segera disiap diri Dengan cepat Tumenggung Mertoloyo menempatkan beberapa kelompok prajurit Di tempat-tempat yang telah ditentukan Sementara Pasukan panah disiapkan secara khusus pulang Para pasukan pemanah itu dibasang secara berlapis Sebagian berada di atas pohon Mereka akan melakukan serangan serempak Begitu lawan memasuki daerah sasaran Sejumlah petugas sandi pun kini juga digerahkan Untuk memantau gerakan lawan Sampai pada tengah malam Belum ada pertanda apapun yang menarik perhatian Baru ketika ayam cantan berkokok Untuk yang kedua kalinya Seorang kelik sandi melaporkan Bahwa pasukan lawan kini telah mulai bergerak Tumenggung Mertoloyo Selaku senopati agung mentanam Kemudian segera bertindak Dengan sangat tergesa-gesa Ia kemudian mengumpulkan seluruh senopati Dan memerintahkan Agar seluruh pasukan disiapkan Semuanya sudah siap Tumenggung Jika Tumenggung mengendaki perangkat sekarang Maka kita juga sudah siap Bagus Besok sebelum matahari terbit Kita akan song-song orang-orang demak yang tidak tahu diri itu Para senopati Kemudian menyimak dengan cermat Ketika senopati agung mentanam itu Mengatur taktik Dan juga strategi penyerangan Atas perintahnya pula Beberapa prajurit ditempatkan Di beberapa tempat Yang dianggap sangat penting Sejumlah kelompok prajurit Sengaja dipasang Untuk memancing gerakan lawan Berbuatlah sewajar mungkin Agar tidak menimbulkan kecurigaan Tetapi hati-hati Jika mereka mulai memasuki ujung jalan itu Kalian harus cepat-cepat lari Setelah memberikan petunjuk disana-sini Tumenggung Mertolo yang memerintahkan Pasukan berkuda Untuk bersiap-siap Pratonggo Katanya Kepada seorang anak muda Yang memimpin kelompok pasukan berkuda Kau hadang mereka Tetapi jangan bunuh diri Serang dan lari Caranya terserah Kau yang lebih tahu Sekarang bawa pasukanmu Ketempat yang telah ditentukan Perwira pasukan berkuda itu Tidak sempat mohon diri Ketika Tumenggung Mertoloyo Membintahkan Kisumokling Membawa prajuritnya Melingkar ke kanan Kau ke kiri panular Hantam mereka dari kedua sisi Sedangkan kau ronggo jati Kempur mereka dari belakang Tetapi ingat Harus serempak Sesuai tanda-tanda yang telah disepakati Hampir serempak Ketika perwira prajurit Itu mengangguk-angguk Mereka paham Apa yang dikehendaki Tumenggung Mertoloyo Setelah mohon diri Sumokling dan panular Membawa pasukannya Melingkar ke arah yang ditentukan Sementara Ronggo jati Juga mulai bergerak Dengan demikian Markas prajurit Metaram itu pun Kini menjadi sibuk Ternyata Bukan hanya Para prajurit Yang disibukan Dengan perintah Yang mendadak itu Para petugas Di bagian dapur Merumbun Juga dibangunkan Dengan cepat Mereka menanak nasi Dan menjerang air Untuk kebutuhan Menjerang subuh Ketika malam Semakin kelam Barak-barak Prajurit Metaram Justru menjadi Semakin ramai Sultan Hanyokrawati Yang terbangun Lewat tengah malam Itu pun Juga kemudian Bersiap Melalui senopati Pengawal pribadinya Yang memerintahkan Untuk menyiapkan Kudanya Kita bersiap-siap Menurut perhitunganku Jika mereka Mulai bergerak Maka besok Sebelum matahari terbit Kita sudah akan Langsung berhadapan Amba Sinwood Aku yang akan Menghadapi sendiri Kakang Mas Pangeran Puger Ketika Kokok ayam Jantan Terdengar Untuk yang terakhir Kalinya Seluruh pasukan Metaram Telah benar-benar Siap Selesai makan Dan minum Secukupnya Mereka mulai Menebar di posisi Masing-masing Fajar hampir tiba Kita harus Menunggu isyarat Apapun Bentuknya itu Demak tentu Akan melontarkan Isyarat Agar pasukannya Bergerak Saat itulah Kita akan Menyongsong mereka Tanpa Bersepakat Pandangan Ketiga Petinggi Perjurit Metaram Itu Menatap Lurus Pada Kegelapan Yang semakin Lama Semakin Terang Rasa-rasanya Waktu Waktu Berjalan Seperti Siput Yang lumpuh Hampir Tidak Bergerak Sama Sekali Meskipun Langit Menjadi Semakin Cerah Namun Sebelum Cahaya Kemerahan Itu Menerangi Kaki Langit Mereka Dikejutkan Dengan Raungan Panah Sentaran Yang Menohok Langit Raungan Panah Sentaran Itu Kemudian Disambut Raungan Panah Yang Sama Oleh Para Prajuri Demak Di Tempat Yang Berbeda Sesaat Kemudian Terdengarlah Suara Gemuruh Yang Bercampur Aduh Antara Derap Ribuan Kaki Prajurit Serta Teriakan Teriakan Dan Umpatan Yang Kasar Sambil Berlari Lari Para Prajurit Demak Itu Mengajung Adungan Senjatanya Dengan Berteriak Teriak Teriakan Para Prajurit Itu Baga Membelah Langit Mereka Berharap Kempuran Yang Dilakukan Serentak Dan Mendadak Itu Akan Menjadi Kalang Kaput Mereka Tidak Menduga Bahwa Gerakan Mereka Telah Tercium Oleh Terlik Sandi Mataram Maka Selagi Para Prajurit Demak Berlaubah Aduh Cepat Tiba-tiba Mereka Dikejutkan Datangnya Serangan Anak Panah Yang Bagai Tercurah Dari Langit Hujan Anak Panah Itu Semakin Lama Justru Menjadi Semakin Deras Peterbangan Menyambar Nyambar Mereka Orban Kini Mulai Tersungkur Berjatuhan Para Prajurit Demak Yang Menyaksikan Rekan-rekannya Tewas Di Tempat Itu Kini Menjadi Kebingungan Sambil Mengumpat Tompat Sebagian Dari Mereka Memutar Pedangnya Bagai Baling-baling Bahkan Beberapa Orang Prajurit Yang Berperisai Kini Maju Ke Arah Depan Mendalui Kawan-kawannya Satu Dua Orang Memang Masih Berhasil Menyelamatkan Diri Namun Lebih Banyak Yang Roboh Terkapar Di Tanah Kesempatan Itu Dimanfaatkan Oleh Pasukan Berkuda Metaram Selagi Lawan Kepingungan Sekali Lagi Mereka Dikejutkan Oleh Serangan Yang Mendadak Hampir Dalam Waktu Yang Bersamaan Ratusan Anak Panah Kini Kembali Peterbangan Ternyata Tidak Hanya Serangan Panah Namun Juga Serangan Lembing Dan Lemparan Pisau Korban Kini Mulai Kembali Berjatuhan Serangan Yang Serba Mendadak Itu Telah Membuat Ratjurit Temak Menjadi Galang Kabut Sambil Menangkis Anak Panah Yang Masih Peterbangan Mereka Mengupat Tumpat Ingin Rasanya Segera Membunuh Dan Membantai Setiap Orang Yang Mereka Temui Namun Seperti Rencana Yang Telah Digariskan Pasukan Berkuda Itu Tidak Dibenarkan Untuk Menyerang Terlalu Lama Tugas Mereka Hanya Memancing Dan Mengaburkan Perhatian Lawan Maka Sebelum Pasukan Temak Sempat Membalas Mereka Telah Meninggalkan Badan Perangnya Keparat Berhenti Kau Teriak Salah Seorang Prajurit Temak Kasar Pengecut Licik Tunggung Panjer Senopati Pengabit Pasukan Temak Yang Melihat Sekelompok Prajurit Berkuda Metara Melarikan Diri Kemudian Berteriak Lantang Dari Belangkang Kejar Dan Bunuh Mereka Rintah Kini Telah Dijatuhkan Seperti Diingatkan Sejumlah Prajurit Berkuda Langsung Melakukan Pengejaran Namun Nasibnya Kini Menjadi Lebih Buruk Sesaat Setelah Mereka Melakukan Pengejaran Sekali Lagi Mereka Terhanya Karena Dari Balik-balik Pemohonan Yang Rimbun Kembali Serangan Anak Panah Berhampuran Marahan Tumunggung Pancer Kini Menggelega Menyangat Ubun-ubunnya Bangsat Orang-orang Mentara Melicik Kalau Benar-benar Jantan Mari Kita Bertempur Sampai Mati Umpatnya Berulang-ulang Selagi Pasukan Demak Masih Belum Menyadari Apa Yang Terjadi Kembali Mereka Dikejutkan Oleh Serangan Anak Panah Yang Baget Terjual Dari Langit Serangan Anak Panah Itu Benar-benar Sangat Mengejutkan Mereka Apalagi Mereka Belum Siap-siap Benar Maka Sebelum Sempat 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 Mengatur Hujan Hujan Anak Panah Itu Kembali Memut Turuan Korban Dalam Keberatan Awal Pasukan Pangeran Puger Harus Membayar Dengan Mahal Serangan Panah Itu Telah Menghambat Gerak Prajurit Demak Seorang Prajurit Yang Berwajah Sangar Kini Jatuh Tersungkur Ketika Anak Panah Telah Menembus Lengah Etian Orang-orang Metanam Itu Memang Etian Dua Orang Temannya Yang Datang Mendekat Dan Membawanya Menepi Kemudian Menyandarkan Prajurit Berwajah Sangar Itu Pada Sebatang Pohon Bawa Kemedan Perang Tenang Duh Tenang Aku Akan Memegah Tabib Aku Belum Sempat Berperang Kau Terluka Cabut Anak Panah Ini Biarlah Habisi Orang-orang Metaram Yang Etan Itu Kedua Konya Itu Saling Berpandangan Sementara Prajurit Yang Terluka Itu Masih Berteriak Teriak Cepat Tolong Cabut Anak Panah Ini Kau Akan Kesakitan Aku Tidak Peduri Agar Aku Penggal Kepala Orang-orang Metaram Itu Aku Harus Barat Dendam Karena Kedua Kawannya Masih Juga Diam Prajurit Yang Berwajah Sangar Itu Kemudian Kembali Menggerap Buda Toboy Cepat Cabut Anak Panah Ini Dendam Baik Bertahanlah Prajurit Demak Yang Terluka Itu Kemudian Mengangguk Sambil Mengatukan Kiki Rapat Rapat Kawannya Mengambil Ancang Ancang Untuk Menarik Anak Panah Yang Menancap Di Lengan Prajurit Berwajah Sangar Itu Prajurit Yang Terluka Itu Menjerit Nyaring Begitu Anak Panah Itu Terlepas Dari Lengannya Darah Kini Mengalir Dengan Deras Taburkan Obat Ini Keluka Itu Katanya Sambil Menyerahkan Bumbung Kecil Dari Balik Bajunya Kawannya Kemudian Menaburkan Serbu Putih Kekuling Kulingan Yang Ada Dalam Bumbungan Kecil Itu Prajurit Yang Terluka Itu Kini Menyering Menahan Rasa Perih Namun Tidak Lama Beberapa Saat Kemudian Darah Yang Mengalir Dari Luka Dilingannya Itu Telah Mampat Darah Sudah Kering Tunggulah Disini Kami Harus Segera Pergi Kemedan Perah Pergilah Aku Akan Menyusul Ujar Prajurit Yang Terluka Itu Dengan Berlari Lari Kedua Orang Yang Telah Menolong Kawannya Yang Terluka Itu Langsung Bergabung Dengan Kelompoknya Ternyata Pertempuran Telah Pecah Dan Dalam Waktu Singkat Denting Bunyi Senjata Yang Beradu Telah Memegahkan Delinya Dengan Cepat Pertempuran Itu Pun Berlansung Sangat Sengit Kedua Belah Pihak Bertempur Dengan Garang Dan Tanpa Mengegang Diri Mereka Para 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 Perajurin Demak Yang Merasa Dendam Kini Mengamuk Bagai Orang Yang Kesetanan Mereka Sama Sekali Tidak Lagi Memikirkan Kalah Ataupun Menang Yang Ada Dalam Benak Mereka Hanya Membunuh Dan Membunuh Namun Orang-orang Mertanam Pun Juga Bertempur Bagai Beruang Gila Apapun Atau Siapapun Yang Mendekat Pasti Akan Mereka Babat Sementara Matahari Kini Menjadi Semakin Terang Pertempuran Itu Kini Menjadi Semakin Garang Keras Bahkan Liar Para Prajurin Demak Yang Bertempur Dengan Penuh Kemaraan Dan Dendam Berusaha Terus Mendesak Lawan-lawannya Namun Prajurin Mertanam Adalah Prajurin Yang Berpengalaman Apapun Yang Terjadi Di Medan Perang Mereka Pernah Hadapi Dengan Penuh Keberanian Dan Kini Orban Terus Berjatuhan Dari Kedua Belah Pihak Jika Satu Dua Orang Prajurin Demak Kemudian Terjungkal Dan Roboh Di Tanah Orang Orang Metaram Akan Bersorak Dengan Bergemur Seakan Akan Meneriakan Sorak Kemenangan Atas Lawan-lawan Mereka Sebaliknya Prajurin Demak Mengumpat Sejadi-jadinya Sambil Mengayun Ayunkan Senjata Mereka Berusaha Dengan Demikian Semakin Siang Pertempuran Itu Menjadi Semakin Sangit Selagi Pertempuran Masih Beransung Ricuh Pasukan Metaram Yang Berada Di Kedua Sayap Telah Bergerak Pula Dengan Cepat Kedua Senopati Yang Memimpin Di Kedua Sayap Ini Menempati Posisi Yang Telah Ditentukan Sebagian Yang Lain Juga Telah Bergeser Sesuai Dengan Tugasnya Masing-masing Senopati Metaram Yang Berada Di Kedua Sayap Mendapat Laporan Bahwa Sebagian Prajurit Demak Telah Menyebar Dalam Kelompok Kelompok Kecil Hampir Pada Semua Lini Bahkan Beberapa Kelompok Prajurit Lawan Itu Telah Melingkar Untuk Menjepitnya Dari Arah Belakang Memaksa Para Senopati Metaram Itu Membagi Prajuritnya Dalam Kelompok Kelompok Yang Menyebar Kecil Pula Dengan Demikian Hampir Di Seluruh Lini Telah Terjadi Pertempuran Yang Seru Pertempuran Terjadi Dimana Mana Dengan Tingkat Keseimbangan Yang Berbeda Di Satu Tempat Prajurit Metaram Terdesak Namun Di Tempat Yang Lain Prajurit Demak Yang Kewalahan Dalam Keadaan Yang Tidak Menentu Ini Pengamatan Dan Kelincaan Gerak Petugas Penghukum Sangat Menentukan Di Tempat Yang Mendapat Tekanan Berat Bantuan Akan Segera Didatangkan Sebaliknya Di Tempat Yang Tidak Berbahaya Pasukan Dikurangi Untuk Membantu Daerah Yang Membutuhkan Sementara Itu Sultan Hanyokrawati Masih Berada Di Induk Pasukannya Ia Menunggu Laporan Dimana Pangiran Puker Kini Berada Namun Sampai Matahari Lewat Sepenggara Ia Belum Mendapat Laporan Itu Beberapa Petugas Yang Hubung Masih Belum Dapat Menemukan Mereka Mereka Menduka Penguasan Demak Itu Masih Berada Di Induk Pasukannya Mengatur Para Sinopatinya Sampai Beberapa Saat Lamanya Sultan Hanyokrawati Memperhatikan Pertempuran Yang Masih Berlangsung Dengan Sangit Kedua Pasukan Yang Kuat Itu Pun Bagai Saling Mendesak Saling Mendorong Dan Saling Menghancurkan Sesekali Pasukan Pangeran Puger Terdesak Mundur Namun Kemudian Pasukan Adipatin Demak Itu Mendesak Lawan-lawannya Selagi Pertempuran Di Induk Pasukan Masih Berlangsung Sengit Di Sisi Yang Lain Prajurit Berkutan Demak Yang Mengejar Pasukan Berkuda Metaram Tidak Ingin Perhilangan Beruannya Kiwalang Sung Sang Yang Memimpin Pengejaran Itu Menjadi Tidak Sabar Meskipun Mereka Telah Memajuk Kudanya Bagai Dikjar Setan Rasa-rasanya Laju Kuda Mereka Masih Terlalu Lampat Kejar Mereka Cepat Teriak Kiwalan Sung Sang Berulang Ulang Teriakan Teriakan Itu Justru Memajuk Pasukan Berkuda Metaram Untuk Membalapkan Kudanya Semakin Cepat Mereka Menyadari Bahwa Jumlah Mereka Terbatas Sehingga Tidak Memungkinkan Untuk Melawan Pasukan Demak Yang Mengejar Jika Para Prajurit Lawan Itu Sempat Menyusul Sebelum Mereka Sampai Di Tunggungan Jalan Mereka Pasti Akan Kesulitan Seperti Rencana Semula Di Jalan Yang Menikung Itulah Jebakan Telah Dipersiapkan Maka Begitu Orang Terakhir Mencapai Jalan Yang Menikung Pradonggo Langsung Memberi Isyarat Dengan Kesulitan Yaring Yang Dibalas Dengan Isyarat Yang Sama Di Walang Sungsang Tidak Menyadari Bahwa Di Balik Jalan Yang Menikung Itu Telah Menanti Sekelompok Prajurit Metaram Dengan Anak Panah Dan Lembing Mereka Mereka Baru Sadar Ketika Orang Orang Yang Dikejar Itu Kemudian Berhenti Namun Terlambat Sebelum Mereka Sempat Berbuat Sesuatu Ratusan Lembing Tombak Belum Lagi Para Prajurit Demak Sempat Bernafas Mereka Kemudian Dikejutkan Oleh Serangan Susulan Yang Datang Dari Bani Semak Semak Di Walang Sungsang Yang Melihat Serangan Mendadak Itu Menggeram Dengan Marah Laksana Banteng Ketaton Ia Mengamut Sejadi Jadinya Namun Jumlah Lawan Diluar Tugaannya Hanya Dalam Waktu Sepenginan Prajuritnya Kini Telah Kalang Kabut Jalan Yang Menikung Itu Datang Bagai Airbah Terus Saja Pasukan Itu Datang Susung Menyusul Memaksa Pasukan Berkuda Dari Demak Itu Harus Melayani Dua Sampai Tiga Orang Sekaligus Jualang Sungsang Yang Melihat Kenyataan Itu Tidak Mau Ambil Resiko Ketika Melihat Sisa Pasukannya Berada Di Ujung Tandu Tidak Ada Jalan Lain Baginya Selain Untuk Mundur Maka Sebelum Pasukannya Hancur Sama Sekali Ia Kemudian Memerintahkan Untuk Segera Meninggalkan Medan Perang Mundur Semuanya Mundur Tinggalkan Medan Perang Teriaknya Sembari Mencoklakan Kuda Sisa Sisa Pasukan Berkuda Demak Yang Mendengar Perintah Itu pun Kemudian Segera Melepaskan Lawan Lawan Mereka Namun Orang Orang Metaram Itu Tidak Tinggal Diam Begitu Lawan Lawannya Melepaskan Diri Dengan Cepat Mereka Meraih Busur Dan Pisau Pisau Terbang Yang Menempel Pada Punggung Mereka Berapa Detik Kemudian Cerit Kematian Terdengar Susul Menyusul Orang Orang Metaram Itu Langsung Bersora Ketika Lawannya Lari Pontang Patik Hidup Metaram Hidup Metaram Dengan Bangga Namun Haru Mereka Saling Bersalam Salaman Beri Baru Mereka Diam Setelah Pradonggo Mengingatkan Bahwa Pertempuran Itu Belumlah Usai Ditalkan Ke Hindu Pasukan Mereka Segera Menyadari Bahwa Pertempuran Belumlah Usai Pesta Belum Rampung Seperti Rencana Semula Begitu Berhasil Menjebak Lawan Dan Memantainya Mereka Akan Segera Kembali Pada Pasukan Hindu Dengan Agak Bergegas Mereka Kemudian Meninggalkan Tepat Itu Kedatangan Pasukan Berkuda Metaram Itu Telah Membuat Tumunggung Mertoloyo Tersenyum Dengan Bangga Ia Telah Menduga Sebelumnya Bahwa Pasukan Berkuda Itu Akan Berhasil Mengebaskan Lawan Setelah Mendengar Sendiri Taktik Yang Dirancang Dirancang Perkuda Berkuda Melaporkan Apa Yang Telah Terjadi Tumunggung Mertoloyo Langsung Menyalak Hahaha Kalian Berhasil Sambil Menyeringai Pradongo Kini Mengangguk Benar Tumunggung Kami Telah Berhasil Orang Orang Demah Itu Telah Kami Tumpas Habis Pemunggung Gendeng Yang Masih Bertempur Sengit Melawan Senopati Agung Metaram Itu Pun Kini Menjadi Terperanjat Namun Ia Tidak Percaya Begitu Saja Sebelum Pracurinya Ikut Terpengaruh Ia Kemudian Berteriak Dengan Sangat Lantang Bang Bohong Kau Bohong Pradongo Kini Tertawa Dengan Tergelap Hahaha Kalian Tidak Percaya Lihat Bukankah Ini Umbul Umbul Dari Kesatuan Pasukan Berkuda Kalian Yang Telah Kami Bantai Itu Hahaha Serga Pradongo Sembari Mengipar Iparkan Umbul Umbul Yang Telah Berhasil Mereka Rampas Hampir Serempak Beberapa Pracurit Demah Itu Saling Berbandangan Mereka Seakan Tidak Percaya Bahwa Umbul Umbul Yang Dipegang Orang Yang Baru Datang Itu Memang milih pasukan berkuda yang mereka banggakan Temunggung Gending pun kini bagai terpaku Matanya menyipit Dan bibirnya mengatuk rapat-rapat Namun hanya sedetik Pada detik berikutnya Suaranya telah menggekar Dengan sangat keras Warangan Ungkam Murut orang itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton